Aduh, aduh, aduh Oke dapet Bagus woy Bagus Kombinasinya Hai Wah, battle nih Ini lagi Oke, maju lu Kau harus pergi, kumohon Aduh, nih Si Freya, ganggu banget Boi Boi Aduh 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 Aku berdarah Bernafas Tidak, itu bukan darahku Wah, itu bukan panah yang dikasih sama si Sindri yang hijau, itu yang dipakai Apa ini Apa ini Apa ini Apa ini Aku bisa merasa Apa ini Aku Oh Buat ini Pertukung darahku Apa ini Apa ini WALDER! Kau tidak akan melakukan ini! Apa yang terjadi? Apakah Freya mencoba membunuh kita? Tidak. Apakah kamu mendengar angin? Kita bergerak. Air itu? Walder punched... Masuk itu? Kita bergerak. Ya. Miseltoe mengalahkannya. Freya mengatakan itu. Dia tidak berhubung. Kacunnya terluka. Dia tidak berhubung. Dia tidak berhubung. Dia tidak berhubung. Dia tidak berhubung sekarang. Dia tidak berhubung sekarang. Dia mengandalkan itu? Dia tidak berhubung. Takkan. Aku harus menghasilkan contekannya. Tidak dunia. Kamu tidak boleh. Dia memulai kebunuhmu. Kau tidak bisa menghubung semua. Buka! Tidak ada dari mulia! Tidak ada yang bisa! Lament. Aku tidak peduli. Dia memutukan funginya. Aku akan melindunginya. Aku tidak akan membuat dia mati. Jadi bukan weight. Estoran. Ayo ini akan terhubung sekarang. Oke suaranya dari arah sini Aduh nih jangan bilang mau diganggung lagi sama si ini deh Aduh anjir kerak bukannya lagi-lagi meriakan aku lagi Aduh anjir licah banget si balso Malah seneng lah ngerasa ini sakit lu Aku merasakannya Aku bisa merasakan bukannya Waduh ini es dia Tidak! Berhenti menakutku Aduh lagi-lagi di kampun Aduh lagi-lagi di kampun Aduh lagi-lagi di kampun Aduh lagi-lagi di kampun Bumpet Aduh... Tidak! Kau takin diri. Kau takin diri. Aduh di dupe sama raksasnya. Aduh bomal game di jalur S nya lagi. Aduh lagi lagi. Aduh lagi lagi. Aduh lagi lagi. Aduh lagi lagi. Kini Tupit Bukus Terima kasih telah menonton! 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 Tidak mau lari kemana lu. Oke, elemen lu S. Jadi, pedang ini yang cocok. Aku menemukanmu. Aku tak bisa letakmu mati. Kau harus memahami. Aku akan... Kau kemana lu? Oke, senjata ini ya sekarang. Amam, amam nih. Aduh, melecet. Oke, setidaknya bisa gue tangkis lah. Nggak kuatkan nak serangannya. Anjir, ngedouble. Bangke. Langsung pindah-pindah elemen si kampek nih. Capek. Oke, darahnya dia tinggal 3 bar lagi. G-T-Lah. Habis S. Langsung ngapi. Oke, bagus. Boi, panah, boi. Good. S**t. Oke, senjatanya gak cocok. Oke, dua strip lagi. Yakin lu mau ngancurin kita berdua, ha? Yakin lu. Apain dia mungkin bisa mengubahkan aku sekarang? Baby consolidin apaan? Aduh lagi terus menerjang itu dipakai Aduh aduh Oke dapet Bagus boy Bagus Kombinasinya Rasa ini rasa sakit Yang dulu bilang gak bisa ngerasain Aduh lagi-lagi yang gangguin sama si Freya Lihat aku punya ide Sejak kapan sih ya terus bisa bahasa Bahasanya situ Wortservon Anjir palanya digigit Jatuh si Freya dong Oke Dia apa ini Dia cekec doang Ayolah Lakukan Baldur, berhenti. Tolonglah. Dia sudah dikalahkan, ayah. Kau tidak akan datang ke kita lagi. Kau tidak akan menyentuhnya. Aku tidak butuh pertolonganmu. Oh, aku akan mengisahkan anak ini. Oh, akujangkau tersebut. Tolonglah diri. Apa yang bolehkah, ibu? Apa yang aniwa mengatakan, saya akan menjaga. Mereka tidak akan berhenti. Kau tidak akan pernah berhenti mengganggu hidupku. Aku hanya ingin melindungimu. Aku hanya... Aku membuat kesalahan. Aku tahu. Tapi kau terbebas sekarang. Kau punya apa yang kau inginkan. Coba mencari pengampunan. Kita bisa membuat sesuatu yang baru. Tidak. Tidak. Kita tidak bisa. Karena aku tidak akan pernah berhenti. Kau tetap harus membayar. Untuk hidup yang kau curi dariku. Aku sudah membayar. Aku sudah membayar. Tapi jika itu sendiri akan membuatmu senang. Jika melihatku mati akan membuat hal yang benar. Aku tidak akan menghentikanmu. Tidak. Aku tahu. Tidak. 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 Freya... Dia pilih ini. Aku akan menyerang setiap agoni, setiap violasi yang terpaksa terhadapmu, Kratos. Aku akan menyerang kerasmu dari setiap ruang, dari setiap ruang. Dan menyerang hatimu ke kemuliaan yang dibuat di hell, itu adalah janjianku! Dia menyelamatkan hidupmu, dia mengambil semuanya dari aku, katanya. Semuanya. Kau hanya seorang binatang. Kau tidak akan pernah berubah. Dan kau tidak tahu aku. Aku tahu cukup. Apakah dia tahu? Maksudnya si Atrius, maksudnya tahu. Boy! Dengarkanlah. Aku datang dari dataran disebut Separta. Aku membuat perjanjian dengan dewa yang menyeramku. Aku membunuh banyak orang yang tidak layak dibunuh. Dan banyak yang tidak. Aku membunuh ayahku. Itu adalah ayahmu di neraka yang dilihat bayangannya Zeus. Apakah ini yang harusnya menjadi dewa? Apakah ini yang harusnya menjadi seorang dewa? Jadi begini, endingnya selalu. Anak membunuh ibunya. Ayahnya. Tidak. Kita akan menjadi dewa yang kita pilih. Tidak. Bukan seperti yang sudah ada. Siapa aku dulu bukanlah kau yang akan menjadi siapa nanti. Kita harus menjadi lebih baik. Sekarang kita jadi orang yang jahat di matanya, ya. Tapi dia tidak pernah bisa membuat pilihan itu. Kita harus selesai perjalanan ini selagi aku masih punya kekuatan. Aku tidak mengerti. Aku tahu menyelamatkan dia adalah hal yang benar. Tapi dia melihat kita sebagai penjahat. Tidak. Kau membunuh anaknya. Kau membunuh anaknya. Kau membunuh anaknya. Dan mati anaknya bukan sesuatu yang anaknya terlalu cepat. Tapi dia akan membunuhnya. Dia akan mati untuk melihat dia hidup. Hanya orang tua yang dapat mengerti itu. Jadi kau membuat aku membunuhmu? Kau membunuhmu? Ya. Lihat. Tidak ada pilihan yang mudah. Tapi ada orang-orang, kawan-kawan. Tapi aku pikir kita semua bisa setuju kamu melakukan hal yang benar. Mereka adalah tempat yang lebih baik. Tidak. 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 Dia akan datang. Kembali ke temple Tir. Pertama kali terakhir. Ayah. Jotunheim menunggu. Tidak. 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 Dia menerima banyak hariannya, aku bisa menakutkan mereka semua. Pemimpinan, dan aku benar-benar percaya yang lebih baik daripada aku bisa bergerak. Masa yang benar-benar Odin menunjukkan dirinya lagi pada akhirnya. Dia mempercayai kepercayaan, dan dia berbicara tentang magik Vanir. Pemimpinan lain yang dia tidak akan menyesal. Tidaknya, walaupun penyelesaiannya yang terbaik untuk menyerah dia bahwa Pemimpinan adalah jalan-jalan yang benar-benar untuk menjaga Ragnarok. Odin tidak pernah mempercayai kemimpinannya dengan Jotunheim. Tidaknya, tapi Vanir Magic membawa dia ke forman eksperimentasi baru, dan level kepercayaan baru. Buat menyelesaikan misi kita nih. Nabar abu istrinya. Kau akan pergi atau tidak nih? Langsung ada sip poinnya di sana dong. Ini dia! Ini dia! Aku tidak mampu bisa melihat raksasa. Tidak mempercaya kita akan melihat raksasa kadangnya. Ayo. 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 Ayo ini tidak membuatmu memelda atau apa pun. Ayo. 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 queue. Ayo. Ayo. Bersereka. Bersereka. Bersereka bagian. Buatien nya. Bersereka bagian masuk. Apa yang kita tunggu jullie? Apakah bisa jangan rasa dapati Fresh. Aku married. Kamu menunjukkan. Yuk. Yuk ber적ang tangguh. Yuk. Yuk. Terima kasih telah menonton sebelum kita lanjutkan. Sebenarnya, apa yang terakhir yang kamu butuh di luar sana adalah merubah kebunan kebunan di saat ini. Kenapa aku tunggu kamu disini? Ini antara kau dan anak-anak. Drew, apa kalau seseorang ingin berkumpul? Kau berhasil melakukannya? Kau berhasil melakukannya. Kau berhasil melakukannya. Maaf, kita harus melihat ini. Oh, tidak. Tidak, 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 tidak. Baiklah. 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 Hati-hati sampai kembali. Aku bisa melakukannya. Tidak, tidak, tidak. Baiklah. Sudah siap. Ayo. Oke, sekarang kita mencari puncak Jottenheim ya teman-teman. Hehehe, cepatlah kembali, kemohon katanya. Kita kena lihat atas Jottenheim. Kau kena tahu jembatan yang terlihat. Kau tidak tahu tipe tertinggal. Kau berada di sana! Kau berhasil. Kita berhasil. Apa yang kau lakukan? Aku tidak punya hal lain yang harus disembunyikan. Bisa kita pergi sekarang? Kau terlalu dekat. Kenapa? Cari dia. Kau terlalu dekat. Aku rasa aku hanya mendengar suara baru saja. Oke, gue pikir suaranya disini, si Brock sama Sindri. Halo, ada suara disini? Tempat apa ini? Kenapa harus memahat semua kepala ini? Aku bisa keluar dari Midgard hidup. Tidak banyak sekali. Odin dan Thor menghancurkan segalanya. Dan ini kepala yang di dinding ini katanya para raksasa yang bisa kabur dari Midgard. Aku harus merasakan, tapi aku tidak. Tidak ada yang mati. Apa yang terjadi? Kenapa ibu mengirim kita disini? Satu pertanyaan, dan dua tiket lagi. Siapa yang penjaga? Tidak ada yang terjadi. Tunggu, ayah! Apa yang terjadi? Tunggu, ayah! Tunggu, ayah! Itu kakakmu. Itu kakakmu. Itu kakakmu. Itu kakakmu. Lihat. Dia berargument dengan banyak raksasa. Dia... ...kakau kakakmu? Dia tahu raksasa. Itu kita. Itu pertama kalinya kita ketemu dengan world servernya. Apa yang? Tapi bagaimana caranya? Kok sudah kokir disini duluan? Dan mereka bertarungan dengan Baldur. Tapi itu baru saja terjadi. Tunggu. Tunggu. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Naga yang di gunung. Batu itu. Dan semua gambaran ini. Ini cerita kita. Tunggu. Bukan. Ini ceritamu. Tapi... Apa artinya semua ini? Bahwa aku bukan orang-orang yang satu-satunya dengan rahasia. Iya. Dia adalah raksasa. Dan dia persilengan antara dewa dan raksasa. Kenapa dia tidak beritahu kita? Dia menunjukkan kita ke sini. Karena tahu kita akan menemukan ini. Kenapa tidak hanya beritahu kita? Ibu pasti punya alasan yang bagus untuk hal itu. Baldur tidak pernah dikirim untuk mencari iku. Dia mencari iku. Tapi dia... Tapi dicuruh untuk mencari ikunya si Atrius. Tapi gara-gara dia tahu... Udah jadi abu gitu. Mereka yang diburu sama si Baldur. Tapi dia belum pernah salah gitu. Kita sudah dekat dengan akhirnya sekarang. Atau akhirnya sekarang. Iya. Ya, kita sudah. Itu apa ya? Kok kayak keluar... Sesuatu dari mulutnya si ini? Si Atrius? Keluar atau masuk itu? Entahlah. Oke, Boy. Sekarang kita tebar abunya, Boy. Wow. Dia di sini. Dia tahu semua langkah kita sebelum kita mengambilnya kadangnya. Mantau kita... Menonton kita pulang. Ayo kita selesaikan ini. Oke, ini sudah puncak tertingginya nih. Bangkai rasa sesemua. Balik. Tidak. Kita melakukannya bersama-sama. Tapi asli benar banget, part ini bakalan panjang banget dah. Pemandangan yang kita lihat di Jotunheim ini cuma bangkai-bangkai gini doang. Bangkai raksasa doang. Selamat tinggal Freya. Aku mencintaimu, Ibu. Para raksasa. Mereka benar-benar pergi. Tak ada apa pun untuk kita disini. Ayo. Perjuangan buat nebar-rabu gitu doang gini banget loh. Oke, jika Ibu sudah raksasa, itu membuatku jadi sebagian dewa, sebagian raksasa, sebagian manusia juga. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Nama aku di dinding. Para raksasa memanggilku. Loki? Loki. Loki. Itu nama yang diinginkan namamu, eh, ibumu untuk diberikan kepadamu saat kau lahir. Tapi kenapa? Tapi kenapa? Ada pertanyaan untuk hari lain. Biar kami pulang. Tidak. 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 Perjanjiannya menyelamatkan beberapa orang lainnya, dan mengubah jalan-jalan kita. Aku mengambil dia ke rumah di pembunuhnya, dan mengubah dia dengan semua penghormatan dari kustom Spartan. Dia itu akan berkormatan dalam masa lalu. Oh, actually, kamu beritahu cerita yang bagus. Oh, kamu terlalu lupa! Dia sendiri yang membawa maya si Atreus dan dikubur di Separta langsung. Mungkin. Itu alasan kenapa ibunya ngirim sini. Dan apa yang Loki lakukan? Itu nama yang aneh. Aku senang kamu beriku nama Atreus, bukan nama Loki. Tidak, aku senang. Aku senang. Apa yang terjadi, Mimir? Mereka mengambil beberapa pengetahuan dan terus berbicara tentang air. Apa yang kamu ingin kita ambil? Bagaimana dengan kondisi kondisi di tempat lain? Mereka merasakan sesuatu yang aneh. Tidak, katanya. Legendary Corrupted Valkyrie. Oke, kita bisa giniin Valkyrie-nya lah. Seperti janji gua dulu. Ini apa nih? Fight. Gua akan buatin part khusus buat ngelawan Valkyrie. Tapi, ini soalnya. Abis ini gua bakalan mainin Resident Evil. Jadi, ditunggu aja mungkin nanti setelah Resident Evil atau setelah game selanjutnya. Tidak, kita bisa balik dulu ke bumi dong. Dan, yah, game ini udah tamat. Udah, gini aja. Gara-gara game ini open world, jadi gara-gara main store-nya udah tamat. Gara-gara, aku harus warninu. Kita bisa keliling-keliling lah. Kita bisa keliling-keliling lah. Salju yang turun saat kita berhasil membunuh si Baldur itu jadi hal yang lain kayaknya. Mereka akan menjadi kemarin. Bukan hanya kemarin. Mereka akan ada musim dingin yang akan datang. Dan ketika ini selesai, aku akan menemukan Ragnarok. Tidak, Tidak. 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 Manusia, Who Monster! Pokoknya, Best Ragnarok Bunu. Tetap di akhir-akhir. Tidak. Gara-gara, kamu nyari mensili kuatku! Tidak. Cuma berbicara tentang cuaca. Tidak liberal situasi apa, Dia mengaitu, kembali ingin kami untuk mencari membesaran. Saya memberitarkan ke cumul! Ya. Kami... Deng... Jadi, kita menyertai di rumah, itu harus bekas turun dan Destroyah. cobalah untuk tetap hidup katanya jangan sampai mati tapi jika kau tidak mengarah ke rumah saran yang sama oke teman-teman ini game God of War nya udah tamat tapi gara-gara dibilangin sih ada bakalan secret ending kalau kita bakalan pulang ke rumah jadi kita coba aja pulang ke rumah dulu dan melihat apa secret endingnya kita pake ini aja lah cabangnya ini gak usah boy itu mengejam kan gimana caranya Odin tahu kita pergi ke Yodhanheim Odin sangat pintar dia juga kolektor dari ramalan bahkan berhubungan tentang masa depan dia nampakkan ke koleksinya ide nya untuk mengontrol semuanya dia akan mengontrol semuanya dan ada yang mengancam dia akan mengontrol semuanya dan ada yang mengancam dia akan menyingkirkannya kalau itu ancaman lah jadi kalian lihat ini bukan penting seperti yang dia tahu sebelum kamu lakukan ini penting dia benar kita akhirnya di rumah rasanya seperti lama sekali kita pulang ada yang terbaik terbaik dari mempunyai tree bark di atajaf eh mana pintunya eh bener dia di arah sana time to rest aku akan tidur selama musim dingin oke oke tidurlah tidurlah bahkan sebelum kau oke oke satu tahun kemudian oke panahnya panahnya ini beri pada wak ini beri pada wak majir diserang petir diserang petir pertanda ragnarok boy siapa kau Mjolnir tem fix 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 kayaknya seri selanjutnya itu God of War abis ini bakalan ngelawan Thor Odin dan terjadinya Ragnarok itulah wah oke teman-teman ini gara-gara gamenya udah tamat jadi gua bakalan akhiri di part eh di part ke 24 ini dan untuk game selanjutnya gua bakalan mainin Resident Evil 4 juga jadi ditungguin aja untuk videonya dan terbiasa gua akan bilang makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai sini dan gua akan upload dua video sehari yaitu di siang sama sorenya jadi ditungguin aja untuk video selanjutnya di besok lebih tepatnya dan like kalo kalian suka dengan video ini dislike aja kalo gak suka dan sampai jumpa di next video bye wow selamat menikmati